Ia memirsa pendaftaran CPNS diperpanjang hingga 10 September 2024. Sejauh ini ada sepanjang 2.000 orang yang melapar sebagai CPNS di Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024 diperpanjang hingga 10 September 2024. Perpanjangan pendaftaran ini dilakukan lantaran terjadi kendala teknis pada sistem E-MATRAI Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri, sehingga banyak pelamar yang belum melakukan pembelian dan pembubuhan MATRAI untuk menyelesaikan pendaftaran. Perubahan jadwal meliputi waktu pendaftaran, pengumuman hasil seleksi administrasi. Kepala BKPSDM Tanja Parat Saldi menyebutkan, Selain wajib E-MATRAI, juga ada kebijakan baru, yakni MATRAI tempel dapat digunakan sebagai syarat bagi pelamar. Di Tanja Parat sendiri, sejak 5 September hingga hari ini, terdapat 2.000 pelamar CPNS secara online. Setelah submit, berkas pelamar hanya sekitar 1.100 dianggap memenuhi syarat pelamar, namun tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut akan terus bertambah, sebab pendaftaran CPNS akan berakhir pada tanggal 10 September mendata. Sampai tanggal 5 kemarin, 5 September kemarin, jumlah pendaftar kurang lebih 2.000. Cuman yang setelah submit, itu berjumlah 1.100 orang. Kendalanya pada waktu itu kebanyakan untuk pembelian materi elektronik, karena server itu down. Jadi untuk sekarang ada solusi dari BKN bahwa materi tempel dapat digunakan selain materi elektronik. Berarti kita dapat perpanjang juga banget sesuai Juknis itu? Sesuai dengan surat BKN tanggal 5 September 2024. Kita ada perpanjangan pendaftaran sampai dengan tanggal 10 September tahun 2024. Bang himbauan sedikit ya? Saya himbau kepada pelamar CPNS, jangan percaya pada omongan orang atau HOK yang dapat mengurus atau meluluskan CPNS, karena hal itu tidak benar. Karena untuk tes memakai sistem CAT, jadi sistem CAT itu jawaban atau nilai kita langsung keluar pada waktu itu. Berarti secara transparan semua bang ya? Ya, pelaksanaan secara transparan semua. Lebih lanjut, Soldi mengimbau agar pelapar tidak melakukan pendaftaran di akhir-akhir waktu penutupan. Hal ini perlu dilakukan agar meminimalisir potensi kegagalan daftar. Surya Kordiawan, Cik TV melaporkan.